Bahan itu adalah sebuah keniscayaan Karena bagi mereka-mereka yang tidak mau berubah Tetap diam dan statis Maka mereka pasti akan tergilas oleh zaman Podcast Amazing Muslimah Bercusuar kebaikan Maka dimanapun yang namanya Usman bin Afan Sujud demi Allah pahlanya buat Usman bin Afan Dan buat Abu Bakar Kenapa? Karena riset Abu Bakar yang mengislamkan Usman bin Afan Ini dahsyatnya penggerak perubahan Dan antum teman-teman para wartawan yang hadir sekarang Berhak dan insya Allah mendapatkan itu ketika menuliskan berita ini dengan benar Dan orang jadi nonton, jadi lihat, jadi berubah Gara-gara tulisan antum semua Apa sih ini? Siapa yang nulis? Oh ini, gue lihat Boleh juga ya Gara-gara tulisan antum itu Orang jadi banyak berubah Demi Allah antum berhak mendapatkan pahala itu Antumnya udah tidur Lagi santai Lagi buang air Lagi bobo Lagi ngapain aja Tapi pahala terus tercatat Olah rakib Sebelah kanan antum Dek dikduk Dek dikduk 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 Ungmu, ini kemarin kan di tanggal 15 kemarin Kapatnya hari Jumat Ada press conference dari Cinta Quran Di Cinta Quran Center Dan disana itu menghadirkan 20 wartawan Masya Allah subhanallah 20 wartawan yang disana itu Ingin menginformasikan kepada semua kalangan masyarakat Tidak disana di Indonesia tapi di dunia Tentang acara Mezi Muharra Beluku depatnya Beridi Bukan sekarang ngeliat Umu Sajet kan Tadi video dari Testimoni Dari Ustaz Mabih Haikal Nah Awal-awalnya Kenapa sih Diadakan Mezi Muharra Nah Ini pertanyaan bagus banget Ini sahabat cinta Yang disampaikan oleh Mbak Fathia Karena juga banyak orang yang bertanya Sebetulnya Mbak Fath, Mbak Ulfa Dan sahabat Cinta Quran Kenapa sih Cinta Quran capek-capek Mau bikin acara Mezi Muharra 9 tahun coba loh Konsisten dengan sebuah tema besar Menjadikan Muharra itu sebagai bulan perubahan Kan Gak semua orang Mau melaksanakannya secara konsisten Apalagi Kita tahu Kalau bikin Mezi Muharra itu Ya Secara hitung-hitungannya matematika lah Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit Kemudian effort Tenaga Mbak Ulfa, Mbak Fathia udah ngerasain lah ya Saya belum Oh Mbak Ulfa ini Mezi Muharra pertama ya Mbak Ulfa ini udah yang ketiga Yang ketiga coba gitu Bahkan tahun lalu Mbak Fathia itu Bahkan ikut di Surabaya Oh iya Gak mau ketinggalan ngajak keluarga Sampai bela-belan pulang ke Surabaya Ngambil cuti Demi bisa ikut langsung Mezi Muharra Yang ada di Surabaya gitu Kenapa kemudian Cinta Quran mau banget sih Ngeluarin uang banyak gitu ya Tenaga Kemudian Berpindah dari satu kota Ke kota yang lain gitu Menyelenggarakan acara Mezi Muharra Ini sebetulnya bukan Tanpa Apa namanya Bukan tanpa dasar yang jelas Bukan cuma Juga sekedar hanya pengen cari nama gitu ya Wow Cinta Kenal tuh harus Terkenal di seantero Indonesia gitu ya Terus kalau tahun ini berarti pengennya Menginternasionali gitu ya Enggak Sebetulnya bukan karena itu gitu Tapi memang Para Foundernya Cinta Quran Ada Ustaz Fatih Karim Kemudian ada Ustaz Ivan Dan Ustaz Hadi Ajis Pratama gitu ya Beliau memang Mereka bertiga memang Merasa bahwa Perlu memberikan kontribusi lebih Kepada negeri ini Dan kepada umat ini gitu Karena melihat kondisi umat Islam sekarang Kemudian Perkembangan yang terjadi Di dunia Islam gitu ya Masih Cukup banyak umat Islam yang belum Care terhadap Kondisi saudara-saudara muslimnya Kemudian Hijrah itu baru dilakukan oleh Sebagian orang gitu ya Belum dilakukan oleh Seluruh umat muslim gitu Kemudian Kita menemukan fakta yang Sangat menggelisahkan Miris Dan membuat kita merasa bahwa Kita harus bergerak Karena bagaimana kemudian Nanti hisap kita di hadapan Allah Kalau kita tahu fakta ini Tapi kita diam Apa itu? Kita tahu ya Mbak Ulfah, Mbak Fad Dan sahabat cinta Quran 50% lebih Pendulian muslim Indonesia Itu gak bisa baca Quran Sebuah negeri Yang muslimnya paling besar di dunia Yang kalau tiap tahun pergi haji Selalu jumlahnya paling banyak Yang waktu Masjidil Haram lagi direnovasi Dikurangi kuotanya Pada menjerit Kan gitu ya Itu adalah Indonesia Negeri kita ini Tetapi pada faktanya Separuh dari penduduk muslimnya Gak bisa baca Quran Ini tanggung jawab siapa? Ini nanti yang akan dihisap siapa? Satu pihak mereka Yang memang tidak bisa baca Quran Mereka individu-individunya Memang kelak juga akan ditanya oleh Allah Kenapa kau tidak belajar? Tapi ada lagi Satu pihak lain yang kelak Juga akan dihisap oleh Allah Siapa itu? Ya kita-kita ini Kita-kita yang udah bisa baca Tapi kita gak mau ngajarin Ya gimana saya mau ngajarin? Rumah saya di Bogor Ya gak bisa baca Quran Ada di Papua Di Raja Empat Gimana caranya saya ngajarin? Kan gitu ya Saya punya keterbatasan waktu Dan lain sebagainya Kalau gitu kita butuh ada jembatan Kan gak? Yang bisa menghubungkan mereka-mereka Yang sebetulnya sangat ingin membantu Saudara muslim untuk bisa baca Quran Tapi di sisi lain Ada saudara muslim yang gak bisa baca Quran Dan susah untuk mendapatkan akses Baik musaf Quran Pengajarnya Atau metode praktis untuk mengajarinya Gitu Akhirnya apa? Kayaknya kita ambil di part itu deh Cinta Quran Kita mau ambil bagian disitu Menjembatani Antara Apa namanya Penerima kebaikan Dengan pemberi kebaikan Gitu ya Kita mungkin gak punya uang Kita mungkin gak punya Apa namanya Gak punya banyak dana Tetapi kita punya waktu Kita punya tenaga Dan kita punya ide Dia gitu Kita punya ide Yaudah deh kita jadi jembatannya aja deh Biarin deh yang namanya jembatan itu kan Dimana-mana kan dijuk-juk orang ya Yang namanya jembatan itu kan Kalau ada kecutut Gitu kan Tapi itu adalah jembatan kebaikan Jadi walaupun kita dalam tanda kutip Harus memang punya effort lebih Tapi kita akan punya Ujah di hadapan Allah Bahwa cinta Quran Punya kontribusi terhadap umat Cinta Quran tidak diam Nah makanya kenapa kemudian Semua program-program yang dilakukan Di cinta Quran Termasuk di dalamnya adalah Amazing Muharraf Tujuannya sebetulnya adalah Untuk memberikan edukasi Tujuannya sebetulnya adalah Untuk sama-sama Mengingatkan gitu Kita juga sebetulnya Bikin amazing Muharraf Buat ngingetin diri kita sendiri Gitu ya Dan juga kita ingin mengingatkan Saudara-saudara muslim yang lain Para sahabat cinta Quran juga Untuk kemudian ngeh Bahwa Kita tuh gak boleh Berubah sendiri Kita tuh gak boleh soleh sendiri Kita tuh gak boleh ngerasa aman sendiri Ya kan Saya udah soleh Keluarga saya udah soleh Anak-anak saya udah soleh Cukup dong Gak cukup Gak banget Mbak Fat sama Mbak Ulfa Pernah ngeliwet dong Pernah Enak banget ya Enak Walaupun cuma nasi putih Pakai rendang Pakai guletunjak Terus pakai jengkol Terus pakai apa lagi Itu enak banget ya Enak banget Mantep Tapi seenak-enaknya ngeliwet Dengan menu yang Tadi wah gitu ya Makannya sendirian Aduh Kurang-kurang ini mbak ya Kurang mantep Ya walaupun secara Ini juga memang masih sendirian Aduh salah Aduh Kenahan Makan sendirian gak enak kan Enggak enak Enaknya tuh gimana Bareng-bareng Sama tim Ahwat Cinta Kurang Ayo-ayo Makan liwet Ayo gitu Walaupun cuma nasi Amat Apa namanya Sambel teri doang Gitu ya Gak apa-apa Tapi enak Makan nasi liwet aja Bareng-bareng enak Apalagi masuk syurga Insya Allah Kan pasti akan lebih enak Kalau kita bareng-bareng Yang namanya kenikmatan Itu biasanya Secara fitrahnya manusia Itu tidak mau Dia rasakan sendirian Dia pasti pengen bagi-bagi Sama semua orang Nah Masa masuk syurganya Allah Kita mau sendirian Gak enak Sepi di dalam Gak ada temen ngobrol Gak ada temen cerita Gak ada temen curco Kan gitu ya Sehingga Semua kebaikan-kebaikan Yang sudah kita rasakan Perubahan-perubahan Yang sudah kita rasakan Kemudian kesolehan-kesolehan Yang sudah Allah Kucurkan kepada kita Semua nikmat yang Allah beri Maka ini saatnya Kemudian kita berbagi Kepada orang lain Jadi Ini yang menjadi Dorongan besar Bagi kita Di cinta Quran Itu kemudian Untuk Terus konsisten Mengadakan Amazing Muharram Karena apa? Karena Kita mau mengingatkan Semua orang Termasuk mengingatkan Cinta Quran sendiri Bahwa Jadi soleh sendiri Itu gak boleh Kita harus soleh Bareng-bareng Berhijrah sendiri Itu gak seru Harus hijrahnya Bareng-bareng Dan melakukan Sebuah kebaikan itu Jangan sendirian Tapi harus ajak Yang lainnya Nah itu Kemudian yang menjadi Motivasi besar Cinta Quran Bikin Mazin Muharram Sembilan tahun Masya Allah Mudah-mudahan Nanti ada tahun Ke 15 Amin 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 Mohon doanya ya Amin Mohon doanya Mohon doanya Sahabat cinta Quran Mudah-mudah Masya Allah Persiapanya juga Luar biasa sekali Gereg-gareng nih sama Apa sih kira-kira yang Ya itu tadi Yang sudah disampaikan Sama umum Kira-kira motivasinya Untuk mengadakan cinta Quran Rela capek Rela semuanya Tenaga, pikiran, harta Mungkin ya Dari teman-teman Cinta Quran Semuanya itu Untuk Gitu tadi Kita itu pengen Masuk ke surga itu Bareng-bareng Gak pengen sendiri ya Kita aja di dunia Rasanya sendiri itu gak enak Malah gitu Maaf Anda bukan curhat Tinggal Salah Perubah banget Ini yang paling jalau Dari episode Jangan Itu cuma Ini doang Mulai Nah Tadi ya Untuk Kalau Tahun kemarin Kita Cinta Quran Itu melaksanakan Mezimu Haram Di delapan kota Nah Untuk saat ini Kita akan Karena pandemi Karena pandemi Karena pandemi Kira-kira Eventnya Seperti apa Banyak Teman-teman Masih bertanya Gimana mbak Kita padahal Pengen banget Ikut Ikut lagi Di acara Mezimu Haram Dimana mbak Tempatnya Dan sebagainya Iya Betul Jadi Masya Allah ya Sahabat Cinta Quran Inilah nikmatnya Menjadi seorang manusia Dan Lebih tinggi lagi Inilah nikmatnya Menjadi seorang muslim Karena seorang manusia itu Diberikan software Yang tidak Allah berikan Kepada makhluk yang lain Yang namanya akal Kan ya Kemudian Jadi seorang muslim Itu lebih keren lagi Kenapa? Karena akal yang Allah berikan Yang hanya kepada manusia itu Tapi terkhusus kepada orang muslim Itu bisa menjadi Pintu-pintu syurga Buat mereka Ketika semua akal Ide Kemudian itu semuanya Diberikan hanya untuk Allah dan Rasul Maka itu Kelak akan menjadi Pahla berlipat ganda Untuk seorang muslim Kita-kita ini Nah dengan akal Yang sudah Allah berikan Maka wajib kemudian Kita mencari ide-ide terbaik Bagaimana caranya Da'wah tetap bisa berjalan Bagaimana caranya Penyebaran kebaikan itu Tetap bisa berlangsung Dalam kondisi apapun Walaupun dalam kondisinya Hujan, panas Tidak ada ojek Benceng Terus apa lagi Dalam kondisi kita Muda atau tua Dalam kondisi kita lapang Ataupun sempit Dalam kondisi apapun Dalam kondisi normal Atau new normal Semuanya bisa kemudian Kita atasi dengan apa Keluarin ide-ide terbaik Iya Makanya kenapa kemudian Kalau tahun lalu Kita bikin Amazing Mohromi Di delapan kota Alias offline Karena memang kondisinya normal Tapi karena tahun ini New normal Kita juga mikir kemarin Apa yang bisa kita bikin Tapi amazing Mohrom ini Harus tetap ada Gak boleh ada satu tahun pun Tanpa amazing Mohrom Karena amazing Mohrom itu Ibarat api Kalau dia sekali aja padam Lebih sulit lagi Untuk menghidupkannya Iya kan ya Jadi Panasnya Hijrah itu Harus tetap Harus tetap ada gitu Dan harusnya semakin tahun Semakin besar Bukan semakin kecil Khawatirnya kalau udah Makin kecil Makin kecil Makin kecil Mati Ilang Mati Benar Mbak Ulfa Jadi akhirnya kita mikir Apa ya yang terbaik Oh iya Sekarang kan karena new normal Orang semuanya Pindah ke online Ya kenapa kita gak bikin Amazing Mohromnya online Malah kalau tahun lalu Delapan kota Kita hanya bicara Scoopnya cuma Beberapa kota besar Yang paling jauh Aceh Kemudian Agak ke Timur lagi Kita paling jauh Marabali ya Terus Agak ke selatan dikit Kita paling jauh Makassar Tapi tahun ini kita ingin Hawa Suasana Perubahan Itu betul-betul dirasakan Tidak hanya oleh Umat di Indonesia Tapi juga di seluruh dunia Keren ini Oke kita bikinnya online Supaya semua Orang yang ada di dunia Bisa ikut merasakan Suasananya Amazing Mohrom Makanya kenapa Kemudian tahun ini Kita membuat Amazing Mohrom Dalam bentuk digital Makanya namanya Digital Event Amazing Mohrom Jadi teman-teman Sahabat Cinta Quran Nanti bisa mengakses Amazing Mohrom itu Lewat Youtube Nah Tapi Gak berarti kemudian Oh kalau gitu Gak usah daftar dong Karena kan lewat Youtube aja Udah nanti Kapan saya punya waktu Oh gak bisa Karena linknya Sangat Apa namanya Eksklusif Jadi hanya Bisa kita berikan Kepada Sahabat Cinta Quran Yang sudah Mendaftar ya Mbak Fatiha gitu Nanti Mbak Ulfah Sama Mbak Fatiha Sampaikan Nanti daftarnya kemana Nah karena Harusnya Memang tidak ada Waktu kita Untuk berleha-leha Kondisi new normal itu Gak bikin kita Kemudian kehilangan ide Kondisi new normal itu Gak bikin kemudian Kita kehilangan Apa namanya Kehilangan kesempatan Untuk melakukan kebaikan Bahkan tadi Apa yang disampaikan oleh Mbak Behaikal tadi ya Masya Allah Itu betul-betul Bikin kita Harusnya itu udah gini Begitu Mbak Behaikal bilang Antum-antum Muartawan yang Gitu ya Jadi pengen bikin Berdiri Tidak Bener Saya langsung berguna Bayangkan beliau itu Sudah berumur Tapi semangat beliau itu Adalah semangat yang Bahkan kita gini Kayaknya saya gak punya Semangat yang kayak gitu Bisa beli dimana tuh Semangat yang kayak gitu Memang gak bisa Karena apa Karena Orang-orang yang mereka Memang Semangatnya adalah Semangat dakwah Semangatnya adalah Semangat kebaikan Semangat untuk mengajak orang Kedalam ketaatan Itu gak kenal umur Nah Babih mengatakan tadi Semua orang Bisa ikut berkontribusi Dalam perubahan Dalam hijrah Walaupun dalam kondisi normal Ataupun dalam kondisi pandemi New normal Orang tetap bisa Dan kita tetap bisa punya peran Wartawan punya peran Kita disini punya peran Teman-teman di podcast Amazing Muslimah Kemudian di podcast Amazing People Acara-acara Atau program-program Cinta Quran yang lain Ataupun sahabat cinta Quran Yang ada di rumah Saya di rumah Ngapain dong Apa yang bisa saya bantu Gitu ya Untuk menjadi penggerak-penggerak Perubahan Oh gampang Apa itu Tinggal share informasi Tentang kemahisi Muharram Tinggal share Semua yang ikut Karena sharean kita Kemudian Apa namanya Berubah Karena itu Tergerak Kita juga kecipratan pahala Oh ya iya Karena kan Mbak Ufaz sama Mbak Ufaz Yang masih tau Share ya Kata mbak Share Share deh Yang share Dapat Hidayah dari Allah Oh Masya Allah Jadi Gak ada alasan sama sekali Kemudian kita untuk Gak ikut Menjadi bagian dari Penggerak-penggerak Perubahan Jadi insya Allah Tahun ini Menzi Muharram Akan kita buat Dalam bentuk online Jadi semuanya tuh Bisa ikut ya mbak ya Soalnya kemarin tuh Pernah ada yang tanya Ini gimana caranya Ini bisa ikut gak Gitu Karena masih bingung kan Nah ini Jadi semua Kan kalau kemarin Masih Muharram 8 tuh Kan hanya di kota-kota tertentu Ya palingnya bisa datang Yang deket-deket Di situ aja Tapi karena ini online Jadi semuanya juga bisa ikut Ya betul Nah cara daftarnya Mudah banget Mudah banget Ya tadi Kalau kita itu Mau mendapatkan pahala Tentunya dong Kita gak mungkin cukup Ngeser cuma Satu dua orang Gak cukup Gak cukup Semua kontak Yang ada di hp Kita share semuanya Tentu Dari temen komunitas ya Dari Temen SD SLP Kuliah semuanya Kuliah semuanya Pokoknya semuanya di share ya Tentang acara Amazing Muharram Nah untuk daftarnya sendiri Temen-temen Temen-temen bisa langsung kunjungi Di www.amazingmuharram.com Atau mau cari tahu informasi Kepo-kepo Informasi lebih lengkapnya Bisa kunjungi langsung Di Instagramnya At Amazing Muharram Nah nanti disana Ada semua poster Siapa aja Siapa pengisinya Siapa aja yang bakalan Menjadi narasumber Di acara Amazing Muharram Yang ke-9 Karena berapa narasumber 99 Itu gak main-main Mbak Gak cuma 1-2 orang Itu 99 Bukan hanya Indonesia ya Mbak Tapi juga di luar negeri juga Dari dunia Masya Allah Sampai kemarin Ustaz Fatih juga Di dalam sebuah rapat Bilang begini Umu Sampai-sampai Mas Baik Wong Itu bilang Gila ya Acara Amazing Muharram itu Mengundang 99 Narasumber Karena memang tidak ada Yang tidak mungkin Bagi Allah gitu ya Jangankan hanya 99 Sembilan pembicara 9.999 orang pun bisa Kan ya gitu ya Apa yang tidak mungkin Bagi Allah Cuma Allah mengatakan Begini Gerakkan tanganmu Maka Allah akan Menurunkan pertolongan Kan gitu ya Jadi Allah itu Cuma meminta kita Siapapun Ya kita yang ada Di cinta Quran Sahabat cinta Quran Yang sedang mendengarkan Podcast Amazing Muslimah ini Kita semua hanya Diminta Allah Untuk berikhtiar yang terbaik Bukan ikhtiar yang seadanya Karena kalau kita Berikhtiar yang seadanya Maka hasil yang akan kita dapat Pun akan seadanya Tapi kalau kita berikhtiar yang terbaik Maka Allah juga akan Memberikan hasil yang terbaik Jadi 99 Pembicara Yang berasal dari 9 negara Kita mengadakannya Selama 9 hari Satu harinya 9 jam Gitu ya Apa namanya Masya Allah Banyak sekali orang yang Mengatakan Wow Masya Allah Cinta Quran Keren banget Yang keren itu bukan Cinta Quran Tapi Allah Benar deh Kalau bukan karena Allah Yang mengilhamkan Kalau bukan karena Allah Yang memudahkan Kalau bukan karena Allah Yang mengetuk Dan melembutkan hati Para narasumber Untuk kemudian Mau ikut Iya kan Menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan pesan-pesan hijrah Kepada kita semua Hal ini gak mungkin terjadi Gitu Tetapi memang Allah memerintahkan kita Untuk Mengikhtiarkan yang terbaik Aja Gitu Dan inilah Ikhtiar yang Terbaik Yang Kita coba Lakukan di Cinta Quran Sahabat Cinta Quran Agar Allah Menurunkan Pertolongan Buat kita Bukan buat kita Tim di Cinta Quran Aja Tetapi juga Buat semua Sahabat Cinta Quran Yang ikut serta Di dalam acaranya Nanti Yang ikut Menyebarkan kebaikan Lewat informasi-informasi Mezi Muharram Dishare kepada Sahabat-sahabatnya Gitu ya Kalaupun misalnya Gak sempat ngeshare sekarang Nanti baru di hari kedua Atau hari ketiga Gitu ya Atau hari keempat Gitu gak masalah Tetapi yang pasti Allah minta kita Untuk bergerak Bukan diam Karena orang diam Dia pasti akan Digilas oleh zaman Tapi orang yang Mau bergerak Artinya dia mau berubah Orang yang mau bergerak Itu artinya Dia gak mau Kondisinya hanya Begitu-begitu saja Kan gitu ya Coba deh Sahabat Cinta Quran Dan Mbak Fat Mbak Ulfa Coba kita Coba kita lihat deh Ini fakta yang Ada di sekitar kita Coba deh zaman dulu Zaman dulu siapa sih Yang gak pernah masuk Dalam namanya Apa namanya Wartel Pernah-pernah mengalami Kalau zaman Kalau zaman Umusajat dulu Kuliah Tempat favorit Aku adalah Wartel Itu antri gak umus Apalagi Kalau udah Sabtu Ahad Karena itu kan Lagi gak kuliah kan Jadi itu adalah Masa Apalagi awal bulan Masa dimana Anak-anak ngekos itu Itu nelfon orang tuanya Karena dulu Kos-kosan Itu kan biasanya Fix line-nya Teleponnya kan hanya bisa nerima Gak bisa nelfon keluar Karena kalau nelfon keluar Biasanya Bocor tagihannya Ada yang ngakuin Nomor siapa Oh bukan Aku gak nelfon Ya pernah kejadian Gitu ya Dulu ya Jadi Dulu kita tuh Sangat familiar Dan bersahabat Dengan Wartel Tapi mana Wartel sekarang Udah gak ada Karena Iya Karena tergilas Oleh perkembangan zaman Anak-anak sekarang Udah tipe yang mager Ya Semuanya serba online Mungkin nanti ke depan HP itu akan datengin kita Kayak di Jepang Mbak itu kan ada yang Sandal udah datang sendiri Nah lo coba Ada gak yang jodoh datang sendiri juga Kalau ada coba di request gitu Dibikinnya sama orang Jepang Ya Allah Mbak kita kenal Karena tidak berubah Maka kemudian dia akan digilas oleh zaman Apalagi Dulu kita Paling Apa namanya Paling Ngerasa Wow Kalau udah pegang handphone Merk Nokia Nokia Semua yang pake Nokia itu udah paling keren Sekarang coba Nokia kemana Sudah kegilas juga Mbak Sudah kegilas Karena Nokia tidak mau melakukan perubahan ke Android Sama dengan Blackberry juga kan Mbak Iya Blackberry tuh bener-bener booming Wow Anak gaul banget Kebetulan kalau Kalau umur saja tuh Dulu gak punya Bebe Gak punya Bukan tipe yang bebe Yang ping-ping-ping Iya Ping-ping Pernah ngalamin bahasanya Tapi bener-bener Apa yang dikatakan Mbak Ulfa tadi Itu tuh sempat booming Bahkan dulu sebelum HP-HPan tuh Dulu ada yang Pager Pager Oh Pager Pager Aduh Mbak Ulfa lahirnya tahun berapa ya Oh oke baiklah Pager Sampai ada lagu Ngerapnya Tidit Pager keberbunyi Tidit Tidit Bagi tubuhnya Bapak Tia tau gak Tau juga Itu tahun berapa Oke bye Kita sudahi dengan doa Pak Alfa Ratul Majelis aja Aku rasa tua banget disini Jadi Nanti abis ini tugasnya nyari tau ya Pager Pager apa ya Tapi sobat cinta di Quran Cinta Quran tuh Pasti ada yang tau Pager itu apa Jadi keliatan desa banget Jadi Pager itu Dia besarnya cuma segini Besarnya cuma segini Terus dia pesan sebetulnya Kayak SMS Cuma dia karakternya lebih sedikit Daripada SMS Paling cuma 100 karakter Nanti kita nelpon dulu Ke operator Mbak tolong sampein pesan Ke nomor ini Ini Gitu caranya Pager itu Pesannya Kunci di bawah Sofa Kunci di bawah Gitu Udah Nanti si mbak operatornya Ngetik Ngirim ke nomornya mbak Fat Mbak Fat nerima Oh kunci di bawah pot Udah gitu Lama ya mbak ya Lama Mana sekarang Pager Ih dulu Pager keren banget loh Itu biasanya dimiliki oleh orang kaya Naruh Pagernya disini Di Saya gak kebayang Oh gak kebayang Oh ya oke lah Nanti cari tau deh Pager itu apa ya Ya jadi Mana Pager sekarang Udah gak ada Digilas sama SMS Kemudian sekarang digilas sama Whatsapp Whatsapp Iya kan Betul Jadi bahkan gini Dulu kita gak kebayang Kita akan rapat online via zoom Betul Betul Haduh ya Allah Tapi sekarang Coba sama keluarga kita ini Dadah Assalamualaikum Lebaran Halo Lebaran virtual Lebaran virtual Pacara kemerdekaan Kemarin virtual Iya bener Terus Hormat sama bendera virtual Benderanya dimana Kitanya dimana Di laptop Gitu Jadi perubahan itu adalah Sebuah keniscayaan Karena bagi mereka-mereka Yang tidak mau berubah Tetap diam dan statis Maka mereka pasti akan tergilas Oleh zaman Jadi Harus terus berubah Bahkan Rasulullah S.A.W.T. Mengatakan bahwa Manusia itu Dia tergolong menjadi tiga Yang pertama adalah Manusia-manusia yang celaka Siapa itu Yang mereka Hari kemarin Itu malah lebih jelek Daripada hari ini Kualitas Ibadah Keimanan Ketaatan Dan lain sebagainya Yang kedua adalah Manusia yang rugi Hari kemarin Sama hari ini sama aja Alias apa Statis Kemudian yang ketiga adalah Manusia yang beruntung Siapa mereka Mereka-mereka adalah Yang hari ini Itu dinamis Daripada hari kemarin Berarti Up 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 Naik 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 gitu Nah kita mau masuk Bagian yang mana Mau yang celaka Rugi Siapa yang pengen rugi Kita pasti pengen Dapet laba dong Kita pengen Dapet untung dong Kita pengen beruntung dong Makanya kemudian Kita harus jadi Orang-orang yang dinamis Karena ini bukan tentang Duniawi saja Tapi memang Ini adalah Apa yang diperintahkan Oleh Allah dan Rasul Jadilah manusia yang beruntung Berubahlah Jadi kan Amal kalian hari ini Itu jauh lebih baik Dari kemarin Makanya kenapa Kemudian Kita terus melakukan Inovasi-inovasi Dalam program-program Da'wah Program-program Kebaikan yang ada di cinta Quran Kenapa Karena memang kita ingin Termasuk ke dalam Gorongan orang-orang yang beruntung Dan inginnya Sahabat cinta Quran Juga sama Seperti kita Masuk menjadi golongan Manusia-manusia yang beruntung Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Jadi harus mau bergerak Betul Bergerak untuk berubah Lebih baik Sesuai dengan Memang kita pada Mesimun tahun ini Penggerak perubahan Jadi orang-orang Penggerak perubahan Itu bukan hanya Sekedar orang-orang yang ada Di cinta Quran Tetapi semuanya Yang ada Dimanapun berada Semuanya Sahabat cinta Punya peluang Untuk menjadi Penggerak perubahan Dan pertanyaannya Mau apa enggak Nah itu Mau apa enggak Untuk menjadi Penggerak perubahan Iya Betul Jangan sampai kita menjadi Orang-orang yang tadi Celaka Rugi Jadi sayang sekali Salah satunya Salah satunya adalah Penggerak perubahan Di acara Amazing Muharram Kesempatan untuk Mendapatkan pahala Untuk sama-sama kita Bisa ke surga Adalah dengan Mengajak semua Saudara Kerabat Orang yang ada Di seluruh kampung Semuanya mbak Di Jawa Diajak semuanya aja mbak Semuanya Sari-sari Inventusnya Tentang acara Amazing Muharram Jadi ambil bagian Untuk menjadi Para penggerak perubahan Masya Allah Nah mbak Kemarin tuh Ada yang tanya Ini Amazing Muharram Kesebelah ini Bayar gak sih mbak Mbak Day yang tanya Bayar sih gak sih Bayar gak ya Amazing Muharram yang ke-9 Karena kalau tahun lalu Tahun lain lagi Tahun lalunya lagi Tahun lalunya lagi Kita bayar ya Bukan bayar sih Sebetulnya Ada tiket Pengganti biaya operasional Karena kita Mengadakannya memang Di Apa namanya Di hotel Di gedung-gedung pertemuan Yang memang ada Sewa tempat Dan lain sebagainya Gitu ya Tapi tahun ini Karena eventnya dilakukan Secara online Alias digital Maka Tidak banyak Tidak terlalu banyak Biaya operasional Yang kita keluarkan Tetapi tetap ada Sehingga Kita memutuskan Untuk tahun ini Cinta Kurang itu Kita berikan free Gratis 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 Karena ini penting banget Terutama buat ibu-ibu Kalau udah ngomongnya gratis Iya saya Langsung Paling depan mbak Udah kayak Apa namanya Udah kayak Salah satu merek motor Gitu ya Semakin di depan Jadi Ini Masya Allah Tahun ini tuh Kita adakannya Free Kita berikan secara gratis Buat semua Sahabat Cinta Kurang Dimanapun berada Dan Apa namanya Bukan berarti Kemudian Oh karena free Oh udah deh Kalau gitu Nanti-nanti aja Kayak yang saya bilang tadi Harus daftar dulu Karena kalau tidak Nanti gak akan dapet linknya Bisa ikutan Gimana caranya ya Kalau gak ada linknya Betul itu dia Dan kemudian begini Tapi kalau mau saya Kontribusi lebih Saya pengen nih Jadi pesertanya Tapi apalagi nih Kontribusi yang bisa saya berikan Buat bantu Cinta Kurang Supaya dakwah Islam ini Semakin tersebar Ke seluruh penjuru Indonesia Kemudian semakin banyak orang Yang juga ikut merasakan Apa namanya Perubahan Ke arah kebaikan Sepertinya juga Saya rasakan gitu Kita semua Sahabat Cinta Kurang Bisa ikut berkontribusi Lewat donasi Syiar Quran Project Atau Kalau bahasa Kalau bahasa kitanya Kita bilang apa Syiar dakwah Islam Nah Syiar dakwah Islam Jadi Untuk melakukan aktivitas dakwah itu Memang tetap ada Dana yang harus kita keluarkan Itulah sebabnya Kenapa Rasulullah S.A.W. Itu tidak mengharamkan Sama sekali Para sahabat itu Untuk menjadi orang-orang kaya Alias agniya Kenapa Karena Suka gak suka Mau gak Mau Semua aktivitas dakwah itu Salah satu penopangnya Adalah Dana Dana Materi Betul Gimana kita mau beli bensin Gimana kita mau mencapai gunung Kita butuh kendaraan Yang dia Siap naik ke atas gunung Maaf-maaf Alia Kalian gak bisa Sampe naik ke atas gunung Kan gitu ya Di jalan perhenti Nah Kita butuh Kendaraan Yang dia Empat WD Gitu loh Yang supaya dia Gitu ya Kemudian apa lagi Misalnya Kita mau menembus Batas lautan Karena tempat yang kita kunjungi Itu ada di pulau terpencil Berarti kita butuh kapal Kan gitu ya Makanya kenapa Kemudian salah satu Lembaga filantropi Badan wakaf Al-Quran Itu mereka sampe beli kapal dakwah Kenapa Karena untuk menghantarkan Al-Quran Ke pulau-pulau terpencil Gitu Sama kita juga di cinta Quran ya Kenapa akhirnya kita memutuskan Beli mobil yang Memang mobil off-road gitu ya Kenapa Karena memang kita akan berjalan Ke daerah-daerah yang Sulit untuk dijangkau Gitu Kemudian Kita butuh motor Lalu apa lagi Kita butuh laptop Kita butuh studio Seperti ini Untuk mensyarkan Islam Sehingga itu semuanya Membutuhkan dana Kemudian kita juga punya Program cinta Quran call Bagi sahabat cinta Quran Yang pengen belajar Baca Quran Tapi malu Saya gak mau Kalau belajarnya bareng-bareng Maunya sendirian Ikut di cinta Quran call Free Free Lagi-lagi gratis Tinggal di telepon Terus Sesuai jamnya lagi Sesuai jam yang diinginkan Itu dia Coba Kurang enak apa lagi Gitu Gak manfaatin cinta Quran call kok ya Terlalu Jadi bukan Bukan kita juga yang nelfon Nanti tim dari cinta Quran Yang nelfon Ibu Bisanya jam berapa Baik bu Nanti saya telepon Udah deh Gitu Nah dengan semua Program-program itu tadi Dan masih banyak lagi Kajian-kajian Yang dilakukan oleh cinta Quran Kita membutuhkan Support dan bantuan Dari sahabat cinta Quran Semuanya Jadi Ayo Ikut berpartisipasi Ikut Men-support Ikut mendukung Dalam dakwah ini Bukan secara tenaga Tapi secara dana Secara dana Iya Karena cinta Quran itu Tidak akan bisa bergerak jauh Tidak akan menjangkau Semak Begitu banyak umat Kalau tidak disupport oleh Apa namanya Keuangan yang cukup kuat Gitu Jadi kita mengajak nih Sahabat cinta Quran Untuk ikut juga donasi Di program Siar dakwah Islam ini Termasuk Acara Mezing Muharram Nanti kalau ada yang nanya Operasionalnya dari mana dong Kalau gitu Ya itu tadi Dari donasi teman-teman semua Di Siar Quran Project Gitu Jadi kalau misalnya Tahun lalu Bayar tiket Mezing Muharram Berapa? 100 ribu Minimal ya Mbak Fati ya 100 ribu 100 ribu Mulai dari 100 ribu Sampai dengan sekian gitu Tahun ini Jangan batasi hanya di angka itu Orang ini Orang ini sedekah kok Sedekah dakwah kok Infak dakwah kok Kalau kita punya uangnya Satu juta um Ya kasih atuh satu juta Satu miliar um Loh insya Allah Buktinya kan ya Donatur kita di cinta Quran Yang kita tuh bahkan Gak pernah menyangka gitu ya Mbak Fat Mbak Ufah Ada ya orang ya Ada ternyata Masya Allah Luar biasa Ada Jadi Kalau teman-teman bilang Terus apa dong Yang bisa saya lakukan Untuk dakwah Ayo Ikut berkontribusi Lewat Infak dakwah Ke cinta Quran Karena Dengan begitu Sebetulnya kita berarti Sudah ikut dalam Dakwah itu sendiri Mendukung dakwah Dan kita kecitrotan pahalanya Betul Jadi pas nanti daftar di www.mesikmuharam.com Kemudian ada pilihan Mau donasi tau enggak Klik donasi Kenapa Sayang banget Terus pas ditanya Donasinya berapa Jangan pilih yang minimalis Pilih nilai terbaik Yang bisa kita berikan Gitu Jangan Oh ada pilihan berapa nih Seratus Yaudah deh seratus aja Mending kalau gitu Dicep nih Mbak-mbak Gak ada yang 50 Gitu Jangan ya Saya yakin Sahabat cinta Quran Kita semua disini Adalah orang-orang Yang akan berlomba-lomba Kedalam kebaikan Kita kan pengen Fastabikul hoirot ya Betul Dan tadi itu Kalau toh pun Kita donasi ya umum Itu disalurkan Untuk program dakwah Si Al-Quran Betul Jadi Fatiha ngeliatnya Malah mezi muharam ini Bener-bener Buka peluang Pahala banget Pahala untuk Menginfat Menginfatkan Harta kita Pahala untuk Mendapatkan Apa Materi-materi Yang Masya Allah Luar biasa sekali Dari 99 narasumber Dan gak hanya Sekedar narasumber Yang setelan level Di Indonesia saja Tetapi sampai Internasional Masya Allah Masya Allah Bener sekali Kemudian Ini tambahan juga ya Buat sahabat cinta Quran Ini kan Bulan muharam itu adalah Tahun barunya Islam Betul Kita tuh Sering banget tuh Euforia Zaman Kalau tahun baru Masehi Lihat dong Satu januari Pukul 0-0 Semuanya Beli petasan Gak tidur Mbak Mbak Ufa pernah gak? Jaman masih jahiliah Jaman saja jahiliah dulu Pernah Karena ibu juga pernah Jaman masih jahiliah Kita gak ngerti kan Jaman masih kuliah Waktu itu Jaman masih kuliah Karena gak pulang kan Ke kampung Terus Diajakin teman Ayo Ayo Kita itu Kalau dulu tuh Kalau di Boger Pusannya di Tugu Kujang Tugu Kujang Semuanya Ayo kita kesana Karena dulu kosan Ke Tugu Kujang Cuma jalan kaki Jadi kesana Baru pulang Dari Tugu Kujang Nanti jam 1 malam Rame-rame Gak ngapa-ngapa Cuma ngeliat Kepang api Gitu doang Rame-ramenya Nah usulnya Misalnya jangan ditiru ya Apa yang dilakukan Alimu saja dulu Tapi Itu membuktikan Bahwa kita Sangat Happy Euforia Gitu ya Hore-hore Pada saat Tahun baru Masehi Padahal Itu bukan tahun Barunya umat muslim Gitu Kita punya kalender hijriah Dan Muharram itu Adalah Tahun barunya Umat muslim Kenapa di tahun baru Masehi Kita sangat Bergembira Tapi di tahun baru Hijriah itu Kita biasa-biasa aja Biasa aja Bukan anum-anum aja Gitu Iya Gak kerasa Bahkan Satu Muharram Yaudah Satu Muharram Udah gitu doang Gitu ya Zaman kita dulu Sekolah gitu ya Ngeliat Satu Muharram Libur ya Iya libur Gitu doang Coba Kalau liburnya 31 Desember Libur ya Oh jagung bakar Oh iya Ayam Ayam bakar Kebang api Semuanya Itu bukan tahun baru kita Kenapa berbeda Rasanya gitu Maka kenapa Kemudian Kita adakan Di bulan Muharram Bukan tanpa sebab Bukan tanpa Alasan Tetapi karena Memang kita ingin Menjadikan Awal tahun Ijriah ini Adalah betul-betul Semangat baru Buat kita bersama Menjadi energi baru Buat kita Untuk satu tahun ke depan Gitu Dan kemudian Betul-betul Kita syiarkan Tahun baru Islam ini Memang tahun barunya Kita Umat muslim Gitu Jadi harusnya Kita berbangga Karena Allah Sudah memberikan Apa namanya Aturan terbaik Buat umat Islam Bukan cuma sekedar Dari sisi aturan kehidupan Tapi bahkan Tanggalan pun Kalender pun Itu kita punya Sendiri Gitu Dan itu Masya Allah Itu tidak dimiliki oleh Agama-agama yang lain Gitu Jadi Kenapa kita Gak bangga Maka Gak ada alasan sih Buat kita untuk kemudian Tidak Tidak Apa namanya Tidak ikut Menggaungkan Amazing Muharram Tidak ikut Men-share semua informasi Tentang Amazing Muharram Karena sebetulnya Amazing Muharram itu Bukan cuma acara Cinta Quran Itu tuh acara Kita semua Gitu Karena Muharram itu Adalah Bulannya umat muslim Bulannya umat muslim Gitu Dan kenapa disebut Amazing Muharram Ya karena Muharram itu memang Wow Gitu Maka Sangat pantas Kalau kita sebut Amazing Jadi Jadikan Amazing Muharram ini Sebagai Bagian dari Acara kita Sama-sama Gitu Jadi Adalah juga Kewajiban buat kita Untuk ikut Membesarkan Amazing Muharram Jadi bukan cuma acara Cinta Quran aja Nah itu Ini adalah acara kita Sebagai seorang Umat muslim Jadi Amazing Muharram Nah bagi sahabat solia Yang pengen tanya-tanya Tentang event Amazing Muharram Langsung saja Tanya di kolom komentar ya Betul Nanti insya Allah akan langsung Akan langsung dijawab Dengan umus saja Kenapa umus saja Karena ini Gak bagian dari Amazing Muharram Oh iya Bagian Dan bagi sahabat solia Yang lagi nonton di Instagram Juga bisa langsung Move ke Youtube Podcast Amazing Muslimah Dan langsung tanya Di kolom komentar Tapi sebenarnya Jangan lupa Share Share Like Dan subscribe Jangan lupa hidupin loncengnya Nah itu Biar tahu Ya hidupin loncengnya Biar selanjutnya update Ini video terbaru dari Podcast Amazing Muslimah Ketemu sama kita terus Setiap pagi Gak bosen kok Semoga gak bosen Ya meskipun gak tahu Sebenarnya bosan apa enggak Gak bosen cuma agak entek aja Karena terlalu manusia 400 tahun yang lalu Jadi Allah itu Tidak akan merubah Keadaan satu kaum Satu orang Satu manusia Sebelum manusia itu Atau kaum itu Atau negeri itu Berikhtiar untuk melakukan Perubahan pada dirinya sendiri Pertolongan Allah itu Pasti Dan niscaya Itu adalah sebuah Keniscayaan itu Keimanan Bagian dari keimanan kita Tetapi pertolongan Allah itu Tidak akan datang Ujuk-ujuk Gak akan datang Begitu saja Memang Allah akan memilih Kepada siapa Pertolongan Allah itu Allah turunkan Dan Allah mengatakan Inna nasrullahi qorib Sesungguhnya Pertolonganku itu Sangat dekat Kata Allah Tetapi kadang-kadang Saking dekatnya Pertolongan Allah Kita merasa bahwa Kita bahkan Gak melihat gitu ya Tidak melihat bahwa Pertolongan Allah itu Sangat dekat Tapi bagaimana Pertolongan Allah itu Akan datang Nasrullah itu Akan menghampiri kita Kalau kita tidak melakukan Ikhtiar Kalau kita tidak melakukan Perubahan Kalau kita tidak menjadi Orang-orang dinamis Dan kalau kita tidak menjadi Orang-orang yang berikhtiar Maka tugas kita Sebagai manusia Tugas kita Sebagai seorang muslim Tugas kita Sebagai hamba Allah Tugas kita Sebagai seorang sahabat Seorang anak Istri atau suami Gitu ya Kemudian tugas kita Sebagai sebuah tim Di tempat kerja Tugas kita Sebagai seorang leader Gitu ya Tugas kita adalah Berikhtiar Untuk melakukan perubahan Ke arah kebaikan Dalam posisi apapun Yang sekarang Allah Amanahkan kepada kita Seperti posisi yang saya Sampaikan tadi Yang banyak tadi Kita semua Sama-sama punya kewajiban Untuk melakukan Ikhtiar perubahan Berubah bukan Cuma buat diri sendiri Tapi berubah juga Buat orang yang ada Di sekitar kita Jangan jadikan diri kita Orang-orang yang Egois Karena Islam tidak pernah Mengajarkan kita Untuk jadi orang-orang egois Jangankan terhadap Sesama muslim Terhadap orang-orang kafir Pun kita diminta Untuk bersikap empati Gitu Kemudian Dan itu ditunjukkan Oleh Apa namanya Khalifah Muhammad Al-Fatih Pada saat beliau Menaklukan Konstantinople Rasa empati itu Beliau tunjukkan Kepada masyarakat Yang ada di Konstantinople Semuanya sudah siap Berada di Ayah Sofia Pada saat itu Siap untuk dipenggal lehernya Karena Kebiasaan perang-perang Di masa lalu Setiap ada satu wilayah Yang ditaklukkan Maka semua masyarakat yang di dalamnya Akan dihukum mati Kan begitu ya Tapi tidak demikian dengan Islam Kebayang dong Terhadap orang kafir saja Kita punya empati Apalagi terhadap Sesama muslim Maka jangan biarkan diri kita Menjadi Soleh sendiri Jangan biarkan diri kita Berubah sendiri Dan jangan Biarkan diri kita itu Kemudian Tenang sendiri Ajak semua orang yang ada Di sekitar kita Untuk sama-sama Berubah bersama Dengan kita Ajak semua orang yang ada Di sekitar kita Untuk merasakan indahnya Islam Bersama-sama dengan kita Bahwa Islam itu indah Bahwa Islam itu nikmat Bahwa Islam itu rahmat Gitu Bagaimana caranya Ayo kita menjadi Para penggerak-penggerak perubahan Insya Allah Bersama dengan cinta Quran Selama 9 hari Mulai dari tanggal 21 Agustus Sampai dengan 13 September Kita akan belajar banyak Dari para tokoh perubahan Menjadi para penggerak-penggerak perubahan Mumpun momennya pas Momen muharam Momen tahun baru Islam Mudah-mudahan Setelah acara Amazing Muharram itu Kita punya energi luar biasa Untuk bergerak Dalam posisi Dan amanah apapun Yang Allah berikan kepada kita Allah Wa'ala misawab Masya Allah Dan dulunya kita juga Minta doa Dari sahabat Semuanya Semoga Allah berikan Pertolongan Semoga Allah berikan Kemudahan Di acara Amazing Muharram Di acara Amazing Muharram ini Karena memang benar-benar Ini semuanya Kita didekasikan Untuk menolong Agamanya Allah Untuk umat Betul Itu dia Jadi Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Fathia tadi Sahabat Cinta Quran Kami semua Yang ada di Cinta Quran Mohon doa Mohon dukungan Mohon support Dari sahabat Cinta Quran semua Untuk kelancaran Kemudahan Dan keberkahan Acara ini Bila Allah Memberkahi acara ini Anda adalah keberkahan Buat kita semua Karena sesungguhnya Amazing Muharram Adalah milik kita Umat muslim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton